siang bang David ya siang kenapa nih hanya lagi nungguin lift gimana sekarang kita lagi abang terlihatnya ngapain aja nih bang oh alhamdulillah nih harus tetap jaga emosi ya jangan sampai emosian lagi mau nungguin lift ada apa nih bang mohon izin bang kita mau tanya-tanya nih bang iya mau tanya apa iya kan sekarang tuh lagi maraknya trend mata uang digital terus juga adanya kripto buat abang tuh apa sih kripto dan dampak yang dihasilkan dari kripto apa aja sih kira-kira mata uang digital ya sama kripto nah mata uang digital mata uang itu kan ada undang-undangnya tuh neng jadi undang-undang nomor 7 tahun 2011 mengenai mata uang nah jadi kalau kita obrolin kripto nah itu jenis mata uang juga tapi itu bukan murni 100% alat pembayaran yang syah di Indonesia beda sama mata uang digital seperti rupiah yang dikeluarkan oleh bank sentral Indonesia nantinya itu beda banget nah itu tetap dua-duanya itu berbasis teknologi karena masing-masing menggunakan teknologi enkripsi makanya namanya mata uang digital termasuk kripto adalah mata uang digital seperti itu yuk kita ngobrol mas jauh sekarang tuh banyak banget isu-isu krisis yang menurut bapak tuh apa sih input atau impact dari krisis krisis global oh krisis global oh krisis global itu kan kita mesti paham dulu nih definisi dari krisis itu sendiri karena kalau dibilang krisis ya gak juga kali ya kita masih bisa makan enak nemu barang-barang juga ada mungkin itu krisis yang kemarin yang diomongin gara-gara perang di Ukraina ya kan masalah pemasukan energi untuk negara-negara Eropa ya mungkin akan berdampak buat negara-negara kayak kita tapi yang perlu diketahui Indonesia itu kan self-sufficient jadi kita ini negara yang mandiri ya jadi banyak sumber daya alam kita sayuran masih banyak tuh di daerah Bekasi ya kan bangkar-gebang segala macem babelan sebelah sana banyak sayuran ya kan semuanya sebenarnya kita udah bisa mencukupi juga tinggal kebijaksanaan kita aja ya kalau dibilang krisis ya harus di kita harus paham dulu nih definisi dari krisis itu sendiri mungkin ini cuma buat nakut-nakutin doang kali ya kalau menurut saya karena Indonesia justru harus mengambil peluang di dalam konteks ini kalau memang ada krisis Indonesia kita punya banyak sumber daya punya banyak kekuatan ya kan punya banyak kaum-kaum milenial yang siap kerja ya kan nah tinggal gimana nih pemerintah membawa ini semua kemana gitu bang ngomong saya bersama abang nih bagaimana sih bang krisis global Asia dan dunia itu menurut abang itu gimana mungkin ntar kita obrolin sembaring minum kopi ya di kantor ya sip nah bang tadi ngomongin negara kita nih bang gimana nih kira-kira pendapat abang tentang pilpres tahun 2024 eh sembaring kopi yang sekarang lagi banyak di berita ini bang jadi beberapa gubernur lagi persiapan untuk pilpres tahun oh iya 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 pilpres pilpres opini atong dan harapan atong gimana nih bang untuk calon oh iya yang 2024 oke nah jadi begini nih siapa aja presidennya siapa aja capresnya atau cawapresnya yang bisa ngegratisin air listrik internet biaya-biaya kesehatan rumah sakit ya kan pendidikan dan kalau kita nganggur dikasih duit dulu sampai kita dapat kerjaan dan ada yang namanya universal basic income pendapatan universal minimum ya jadi kita kerja kagak kerja tuh tiap bulan kita dapat tuh pendapatan kayak duluan negeri kan udah ada tuh ya di negara-negara Eropa nah kita sebenarnya lebih kaya dari negara-negara kenapa kita kagak ada kayak gitu nah saya juga bingung nih kita anak Betawi ya kan ini kampung kita ya kita terima kasih lah mau ada ibu kota yang baru tuh biar lebih produktif lagi kan jadi kita bisa fokus juga nah dari segi itu kita bisa berharap pada fokus nah kalau capresnya itu gubernur kita lihat dulu nih dulu waktu penjabat jadi gubernur udah ngeberesin belum urusan provinsinya ya contohnya atau bupati atau gimana lah atau menteri kita kudu lihat dulu nih hasil-hasil kerja terdahulunya lagian juga kerjaan masih banyak Allahum'alam insya Allah masih 2 tahun lagi kan pilpres ya gak 2024 ini masih 2022 udah pada ribut ya kan aduh ayo juga pusing itu udah pada cari duitnya kredit ya pasti setiap pemimpin ya emang ada presminasi sih bang ya semoga kedepannya jauh lebih baik deh bang demi bangsa di Indonesia ini bang insya Allah insya Allah ada pertanyaan lain juga kak ya nah bang kan udah ngomongin zaman modern negara pemimpinnya juga udah dibahaskan ya dari saya satu pertanyaan lagi nih bang oke silahkan kita belum bahas tentang kultur dan tradisinya kultur dan tradisi oh seni budaya iya bang sekarang kan lagi banyak banget acara-acara ya bang di Indonesia apalagi setelah pandemi ini kan gimana ya tanggapan abang kira-kira oke sekarang gini ini terpaksa nih ya buka jawaban pake pantun hari minggu jalan-jalan ke Ciawi ke Ciawi naik delman pagi-pagi kalau kita ngaku jadi anak betawi kita kudu jaga seni budayanya karena kalau bukan kita siapa lagi setuju ya setuju ya nah jadi kalau bukan kita siapa lagi nah kalau aneh ngomong aneh anak betawi aneh bukan sebarangan orang atau anak betawi yang punya rumah joglo semennya aja kagak bisa kita beli di pasar minggu kalau aneh bilang ayah nih bukan sembarang jago pangkainya semua jangan padi belagu paham? nah artinya sebagai anak betawi kita kudu bersyukur nah aneh terusin lagi nih yang berpantun nih burung nuri burung terkukur ayah mati jangan sampai nyongbel bersumur nyok mari kita semua padi bersyukur agar hati menjadi makmul nah kita kudu bersyukur dengan adanya seni budaya betawi di kampung kita karena Indonesia dengan kemajemukannya dengan aneka ragam budayanya kita kudu bangga musti bangga jadi anak betawi jadi proper seni budaya nah hasil dari akunturasi nah betawi itu dari jaman old dari jaman tempo dulu dari jaman perubat Allah pun juga dari jaman caveman itu udah ada kita betawi nah disitu bukan artinya kita menolak apa yang asing tapi kita jangan melupakan jati diri kita seperti itu dan memang banyak event-event Allah yang tragis ya kayak kita ini kan anak betawi kalau maghrib waktu yang maghrib ya maghrib waktunya isya ya sholat isya lah atau kita kondisikan melakukan hal-hal yang sesuai banyak event-event yang merenggut nyawa Allah Alam Ayi juga kagak tahu kenapa bisa sampai begitu kayak perayaan Halloween di Korea di Etawan apa ya namanya tuh di Etawan ya di Korsel lah di Korea belum lagi innalilahi tragedikan juruhan pada main bola malem-malem tuh yang nonton juga membudak Allah jadi banyak deh event-event yang kita harus pikirin nih kayak kemarin juga ada apa tuh dendam dia apa joget-joget satu senayan full gitu kan eh satu istora gitu kan ya kita gak tahu kita harus harus memahami gitu sebagai anak Betawi apa emang ada event-event atau hal-hal yang sesuai dengan adat istiadat kita juga bukan adat yang kita nolak bukan nah terlepas daripada itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pemerintah kita termasuk pemerintah daerah itu bisa mendukung peraturan daerah yang udah jelas-jelas harus memanjukan seni budaya Betawi seperti perda nomor 5 tahun 2014 mengenai kelestarian budaya Betawi itu itu dibawa kemana tuh sama gubernurnya dulu dan gubernur kita ya sekarang pelaksana gubernur pejabat pelaksana gubernur DKI sekarang jadi kayak gitu apa ya udah cukup? ada-ada lagi? cukup sebang oke terima kasih next time kita bisa ngobrol lebih lagi dan lebih fokus lagi ke urusan-urusan yang lain kalau nanti adik-adik atau neng perlu sharing berbagi oke anda tutup pakai silingit pantun boleh di atas daratan adik gunung di atas gunung adik langit buat kita semua anak Betawi dan pencinta seni budaya Betawi jangan pada bingung karena SKKT udah turun dari langit abang pok janjiannya babe terima kasih adik-adik dari LSPR London School of Public Relations yang lagi magang di mari bersama Betawi News atas interview berjalan ini Alhamdulillah kalau ada kesalahan itu milik kami kesempuran hanya milik Allah ihdi nasirat al-mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati